Halo semua, balik lagi bersama gue Lain Oke, wah akhirnya ini game Indonesia Narakus War Rilis juga ya Rilis tapi belum ada di player Indonesia ini Ini masih bahasa China Dan ini adalah game Indonesia MWRPG Yang waktu itu udah lama banget Udah pernah gue mainin Dan juga ada banyak banget yang nanya Bang, kapan rilisnya, kapan rilisnya Tapi ya sekarang ini Tahun 2019 sekarang ini baru rilis Buset Ya ini Indonesia yang MWRPG waktu itu ya Sebenernya ini game tuh udah beberapa kali CBT Tahap tes Tapi masalahnya Gue gak bisa ngikutin tahap tesnya Karena itu kayak di IP block Atau di limit banget ya Jadi Ya waktu itu gue gak sempet ikutin Tes-tesnya yang beberapa kali Beberapa kali Tapi ya akhirnya sekarang rilis juga ini Oke Kikio, Inuyasa, Dhani Ya ini seperti ini Mungkin bisa dibilang mirip-mirip kayak Blitz Mobile Gak apa, kita ikutin lagi aja si tutorialnya Karena ini game gue udah lama banget mainin Yang waktu itu Jadi gue rada-rada lupa lagi Gameplaynya seperti apa Dan Seperti ini Ya ini Dibuat MWRPG ini Dibuat MWRPG dan sekarang ada skill Kita coba skillnya ini By the way gue Wow Gue sekarang main di emulator Di Bluestack Dan di LD player itu gak bisa Karena gak tau kenapa gak cocok Jadi gue main di Bluestack Kayak ini ternyata bisa Oke dan Oh my god Pasal waktu itu gue gak ada ini-ininya deh Gak ada obstacle-nya kayak gini-gininya ya Oke Udah langsung banyak sih skill-skillnya Kita langsung coba aja Wah efek skillnya bagus ya Oh my god Dan ini lisensinya resmi tentunya Lisensi resmi dan juga si voice actor-nya Ini yang asli di anime-nya Wups Oke Dan mohon maaf Kalau misalnya gue emang lupa Nama-namanya Karena Gue nonton ini anime itu Pas di TV aja waktu kecil ya Waktu masih ada di TV itu Jadi gue suka Suka Ketukar kayak waktu Gue ingetnya waktu Pas record waktu dulu tuh Yang nenek itu Si Kikyo tuh Cucunya ya Paling Kikyo tuh kakaknya Dan oke disini ada menghindarnya Dan Oke lumayan serem sih skill bossnya Kita fast tank dulu aja Karena disini gue kuat banget Indonesanya Oke Ini dia Kikyo Wah Nah ini ya Ya walaupun bukan Unreal Engine 4 Tapi Kalau Anime Di adaptasi dari anime ya Gue lebih suka grafis seperti ini sih Untuk game mobile ya Oh ini dari awal lagi nih ceritanya kayaknya Oke ini dia Naraku Sepertinya Muka Gue ngelangin itu Kita pindahin kesini Oke Dan disini Kita bisa langsung Ngeliat Si karakter karakternya Wah Oke Sesomaru Gue inget Sango Ini kan Kalau gak salah Kagome Kagome Mungkin cuma segini doang Si karakternya Kutu awal ini ya Dan disini inventorynya Dan ini picture qualitynya Fine dong Dan ini perfect ya Perfect ini Wah ini perfect ya Ya ini ngomongnya bahasa Jepang ya Walaupun ini bahasa China Gue gak tau apa Ini kita pilih aja yang paling atas Oke kita lanjut jalannya Ya kalau gak salah Kalau di kota tuh Kita Ya itu bakal Ngeliat si player-player lain Bisa ngeliat player lain ya Nah itu kembar semua Oke Masih belum Memperdulikan Manusia gue gak tau Mereka manusia atau enggak Bawahan Naraku mungkin Oke kemana sekarang Ini dia Oh Ngapain itu Wah Oh Oke 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 Perasakannya waktu itu Tidak style ini ya Ini banyak banget perubahannya Banyak banget peningkatannya Dan seriusan dibuat mirip banget sama animenya Oke sekarang kita lawan mosok labang ini Itu dikira langsung Kikyo ya Oke skill combo apa ini Maksudnya Ada skill combo nya Guide nya mungkin ya Dan oke ini ngedrop gold Gold-gold kayak gitu sih monster-monster ya Oh my god Oke Tentu saja kita ngindar Dan guide nya itu Masa seseain ya Wop Nice Walaupun cuma 5 detik si cooldown nya Si apa namanya mengindar-mengindar nya Tapi itu cuma sekali-sekali doang Sengindarnya ya Oke gampang Ya ini bisa kuat Badi Ada karakter apa tadi Kayak ada karakter yang muncul deh Kayak deh Oke ini nih Dan Apa itu Oke gue mau mencet tombol apa tadi Battle mode Dan sekarang kita ke Naikin Oke ini manajemen karakternya By the way ini naikin experience Terus disini ada skill nya Yang masih ada yang belum kebuka disitu Dan kita bisa ngeliat status-status nya Dan ini Ya ini Ini apa ini Oh Oh Nice Kalau gak salah kita bisa ngeliat player lain kan Kalau gak salah disini tuh Di tempat ini ya Oke liat ini Ini gak masuk Gak ke dimensi lain Atau apapun itu Dan ya ini Kayaknya orang-orang juga pada ini deh Ada yang bertarung sih Cuman masih gak keliatan ya Dan kita menuju kesini Sebenernya kita bakal bertarung Dengan sesuatu lagi disini Gak ada bandit-bandit disini Ya ini masih belum keliatan seorang-orang ya Yang tutorial juga Ini masuk pada Tutorial bertarung Kuas yang ini Oke ini Wow Gampang sekali kuas-kuas di awal ini Tempat yang tadi ini Dan ya ini auto ya Ini auto ini Tombol auto nya ada disini Dan ini Ini emang game auto MMORPG auto ini Cuman ya Kalian bisa liat Keng tadi pas lawan Bossnya kan Pas kelabang itu Skill nya Seperti apa Gedenya itu Yang buat dihindarinnya Ada lope-lopenya ternyata Kayaknya kalo gue salah milih Itu bakal gak dapet lope-ka Atau berkurang si lopenya gitu ya Kita lawan boss sekarang Boss bandit Bisa dibilang Oke Hello Apa ini Animasi nya gile men Lama banget sih skill nya Tapi Keren Ya kayaknya itu ada buff Mungkin buff ke gwanya itu ya Ngapain dia Oke ngapain dia Buset Wewewewewewe Oh my god Gede banget si damage nya Oke gue menang Ya harus dihindari si skill nya Walpun ini full auto Ini kita bisa ngeliat si Ngomong-ngomongnya ya Itu anak buah Naraku Kita bisa langsung coba kan skillnya Bisa ya Oh my god Ya tuh efek skillnya keren itu Oke fitur apa ini Summon gacha Yes Ini gacha Dan kita dikasih gratis summon premium disini By the way Apa ini kita pilih kah Gue pilih yang ini mungkin ya Oke Semoga dapet karakter bagus Gue dapet siapa itu Oke gue gak dapet kagome ya Kayaknya bakal dapet dia Pastinya dapet dia mungkin Mungkin Dan disini ngebutuhin bola-bola warna orang ini Dan kayaknya bisa dapet dari in game juga Oke ini sistemnya seperti apa gue gak tau Apakah ini dia cuman Dia ngikutin ke Battlenya Atau swap 3-3-3 kayak gitu Atau gimana Oke By the way sekarang gue pake kagome loh Bukan pake indonesia disini Yes Gue pake kagome sekarang Oke Disini kita coba kagome betternya seperti apa Dan yap ini skillnya Lengkap Wow Wey Kagome udah OP kayaknya disini Oh oke Oh oke itu shield Dan kita gak bisa nge-swap-swap sama indonesia ya Oke berarti itu emang Harus ganti karakter secara manual itu ya Oh Ke dunia manusia kayaknya Ah Dan disini Ah oke Wah Kita bisa ngeliat orang lain disini Ya ini dunia manusianya ya Dan mereka bisa balik-balik Ke disini Kita coba Kita coba Berarti apakah di dunia yang silumannya itu bisa Emang gak bisa ngeliat player lain gak Kalau gak salah bisa sih Enggak kayaknya gitu ya Oke gue gak tau ini kayaknya ini nge-glitch ya si grafisnya Ini gak tau sih Kalau yang saya inget gue pas Gue main yang Awal CBT awal waktu itu Di dunia siluman juga kita bisa itu ngeliat Si tempatnya kayaknya gede banget deh ini ya Oke apa ini Oh Oh my god oke Kenapa tiba-tiba Kesini Ya gue masih gak ngerti ini lopeng-lopengnya buat apaan Wait Oke kayaknya gue harus Kayaknya harus ungu deh Harusnya yang ungu itu Bukan yang emas ya Dan sekarang Indonesia juga ikut ke Oke dia Ikut ke dunia manusia sepertinya Masih gampang-gampang sih musuhnya Kita kasih armor dulu Ya kita emang bener-bener gak bisa nge-ganti karakter di pas battle-nya ya Sayang banget gitu Paling disini kan battle-nya ini bukan battle open world Harusnya kalau bukan battle open world itu bisa ya Oke Tapi kita coba Pindahin lagi kesini Yes Gue mau pake unuyasanya Apa ini Oke Berarti ada quest-quest yang emang harus Pake karakter yang Karakter-karakter tertentu ini ya Gue ini gak bisa Gak bisa quest kalau sama unuyasanya sekarang Ah Seperti itu rupanya Oke dan ya kalau gak salah ini dungeon ya Dungeonnya dan Kita bakal ngelawan dia disini Ada dungeonnya ya Selain ada quest-quest open world Disini juga ada dungeonnya Dan kita bisa nge-swap-swap Sama karakter yang kita punya disini Dan kita coba full auto Kalian emang game auto Kita autonya pas lawan anak buah-anak buahnya tentunya Wah apa ini Boss Oke langsung lawan boss disini Wew 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 Ngindarnya juga bisa ngedash Sama kayak unuyasa Oh my god Mana bossnya Oke itu dia Kenapa kita gak pake unuyasa Kita pake skillnya Yang baru ini Set Wow Untungnya ini pingnya normal Dan cuman 5ms Gila men Damagenya Oke Oh my god Gara-gara si animasinya Kita ganti Kita ganti Kita ganti Ya kita emang harus Gindarin Kita berhormati dong ini kayaknya Kita ganti Kita ganti Wah Susah ternyata Gak mungkin full auto disini Tapi ya kayaknya gameplaynya sampai sulit aja Jadi inilah unuyasa narakus war Dan ini adalah unuyasa morpg Kalau di dunia silumannya Kalau gak salah Waktu itu Gue tuh Bisa ngeliat player-player lain juga Karena Dia open map yang disini Pas ada musuh-musuhnya itu Kayak Ada yang bertarung-bertarung kayak gitu Tapi masih gak keliatan ya Ya itu orang-orang yang masih ngikutin tutorial gitu Atau Questnya sama-sama gue disini Tapi kalau di dunia manusianya itu bisa langsung keliatan si questnya Dan ini ternyata sistemnya seperti itu Jadi Quest-quest tertentu hanya bisa dijalankan sama karakter-karakter tertentu Dan ini karakter-karakternya Ada lumayan banyak Ini karakter-karakter utama di Uniyasanya Dari penjahat-penjahatnya Kikyo Dan lain-lain Tapi kita gak bisa pakai naraku disini Tapi ya disini kita juga bisa pakai Si penjahat-penjahatnya Wew Dan ini sistemnya juga gacha Gacha karakter Kita bisa mendapatkan karakter-karakter dari gacha disitu Dan fitur yang lain juga tadi ada dungeon Udah kita coba Ada juga lawan bossnya Oh my god Ini walaupun game full auto Tapi bisa dilihat tadi pas di dungeon ya Wah Parah Skill-skillnya Si bossnya sakit banget itu ya Tapi ini game menarik Walaupun masih bahasa China Dan gue gak tau Entah kapan dirilis versi bahasa Inggrisnya Karena ini juga Dari tahap CBT sampai sekarang Ini lama banget si gamenya ya 2 tahun yang lalu kalau gak salah Tapi ya Game planenya Ntar kita lanjutin Jika kalian suka dengan videonya silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa toko bereset Terima kasih Sampai jumpa Bye-bye